Bukan rahasia umum lagi jika Fuji anti-utami dikenal memiliki wajah imut nan cantik. Namun, visual Fuji baru-baru ini sukses membuat netizen terkejut. Bagaimana tidak, visual Fuji mendadak terlihat mirip seperti anak sekolahan. Penampilan baru itu dipamerkan Fuji melalui unggahan Instagram pribadi miliknya pada Kamis, 25.01, malam. Memakai sepatu sekolah dan kaos kaki putih, paras Fuji begitu cantik memesona. Ia pun melengkapi penampilannya dengan jaket rajut warna merah muda. Dalam waktu singkat, unggahan Fuji mendapat lebih dari 174.000 likes. Netizen juga melayangkan pujian untuk penampilan terbaru adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Meski hanya untuk keperluan endorse, tidak sedikit yang memuji kecantikan Fuji. Kayak anak SDUT, komentar pemilik akun Anggiap Rusi Real. Kirain anak SDT. Menolak tua banget ya badan U, sahut akun Lilipa, AA12. Kayak bocil SD dirimu yang Fuji underscore an, gode akun Miran. Takmi. Cuamai sih, kayak anak SD mau sekolah, balas akun Fin. Cewek Pisces. Anak sekolah mana nih, gurau akun Albert Ram. Anak imut mau kemana, tambah akun Neseria, 970. Sementara itu, Fuji kerap menuai cibiran sebagai artis jalur duka. Saat menjadi bintang tamu di acara podcast YouTube Deddy Corbusier belum lama ini, ia pun tidak menampik hal tersebut. Ya kan semua orang, bilang, gitu, iya, ungkap Fuji saat itu. Bukan aku pertama kalinya, netizen yang ngomong. Itu kan nggak ngatain, tapi itu fakta, ya sudah. Seperti diketahui, nama Fuji mulai dikenal sejak mendiang Vanessa dan suaminya, Febri Andriansyah alias Bibi meninggal dalam kecelakaan maut. Sebagai adik Bibi, Fuji kerap mendapat undangan ke berbagai acara artis. Ia pun didapuk sebagai brand ambasador hingga mendapat tawaran bermain film tak lama setelah kakak dan iparnya meninggal dunia. Kendati demikian, banyak netizen yang menyayangi Fuji hingga tak segan membelanya, selain itu. Haji Faisal keberatan dengan perjodohan yang sering diarahkan kepada putrinya, Fuji. Apalagi, Fuji juga seringkali mengeluhkan selalu dijodoh-jodohkan netizen dengan orang lain. Bukan hanya dijodohkan, nyatanya Fuji juga seringkali dibandingkan dengan orang lain. Terbaru, Fuji kembali. Dijodohkan netizen dengan Alam Ganjar, putra calon presiden Ganjar Prano. Dibanding-bandingkan, dia, Fuji, juga tidak suka. Kadang ada sebagian netizen yang suka membanding-bandingkan, kata Haji Faisal di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini. Merasa kesal karena selalu dijodohkan dan dibanding-bandingkan, Haji Faisal mengatakan, Fuji kerap meluapkan isi hatinya kepada sang ibu. Bahkan, Haji Faisal menyebut Fuji sampai menangis curhat kepada ibunya. Kalau sama oma iya, nangis. Tapi saya selalu pesan agar selalu tegar jalani hidup, ujar Haji Faisal. Haji Faisal menilai, selalu ada likaliku yang harus dihadapi dalam kehidupan. Maka dari itu, ia berpesan kepada Fuji untuk selalu bijak menghadapi suatu persoalan. Namanya hidup kadang ada kerasnya. Jadi memang harus pandai dan bijak menanggapi suatu persoalan, urainya. Menurut Haji Faisal, wajar Fuji menangis kepelukan ibunya, untuk mengadukan atas apa yang dialaminya. Bahkan Haji Faisal yakin, setiap anak akan menumpahkan air mata ketika mengadukan keluh kesahnya. Semua anak kalau dipeluk orang tua kadang-kadang akan nangis, karena tempat kita mengadu, berbagi dan curhat. Kalau udah mentok pasti ke orang tua, ucap Haji Faisal. Selain Fujianti Utami dan Fadli Faisal membuat konten, Hai Kids, yang belakangan ini viral di media sosial.